Intro Sebelum kita mulai acaranya, kita ada berita duka cita. Jadi berita duka ini datang dari manajemennya JKT48. Kemarin padahal baru saja kita undang ya. Kita undang tiga orang kemarin dari center position. Ternyata kemarin pada saat kita undang di sini, itu kejadiannya adalah jam 5 sore. Itu manajernya, manajer dari JKT48, orang Jepang ya? Orang Jepang. Oke, namanya adalah Inajiro. Ditemukan meninggal, bunuh diri. Jadi dibawa ke rumah sakit pada saat jam 7, dinyatakan bahwa orang tersebut meninggal karena bunuh diri. Nah, ini beritanya baru saja, jadi baru saja belum tersebar kemana-mana. Jadi kemarin pada saat JKTnya ada di sini, anak-anak itu gak ada yang tahu kalau manajernya ternyata bunuh diri pada kemarin live di hitam putih. Nah, jasadnya ditemukan oleh istri dan pembantunya di kamar mandi tergantung dengan shell. Jadi, menggunakan shell dan menggantung dirinya sendiri. Yang pastinya ini adalah berita duka cita yang mendalam buat JKT48-nya ya. Dan diduga hal ini dilakukan oleh dia karena tekanan pekerjaan. Karena stres pekerjaan. Jadi karena stres pekerjaan, maka mengambil jalan singkat untuk melakukan bunuh diri. Nah, ini bukan berita baik. Ya, bukan berita baik. Dan ini juga sebenarnya bukan berita yang baik untuk disampaikan. Karena apapun itu, yang namanya perlakuan bunuh diri adalah salah. Seorang manusia diberikan hidup oleh Tuhan begitu luar biasa. Jadi, tidak berhak untuk mengambil nyawanya sendiri. Oleh putusan sendiri. Akan tetapi. Akan tetapi. Taukah Anda, kalau saya katakan, ada kejadian-kejadian bunuh diri, dikarenakan karena orang-orang tersebut kekurangan vitamin B3. Jadi, banyak kejadian bunuh diri karena orang kekurangan vitamin niasin atau B3. Dimana ketika orang kehilangan vitamin B3, maka orang tersebut akan mengalami dimensia untuk bunuh diri. Dan kalau kita memberikan dia vitamin B3, hal itu kembali menjadi normal. Itu akan kita bahas nanti. Kita akan ada satu episode untuk membahas tentang perilaku-perilaku bunuh diri yang tidak dibenarkan ini. Tapi nanti kita akan bahas itu. Oke, kita bahas yang lain dulu sekarang. Sekali lagi kita turut berbelah sungkawa ya. Dan semoga ditabakkan bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik kita pada episode hari ini. Mas Anu, boleh dikasih musik-musik lucu? Karena kita akan membahas kelakuan nyelene penumpang angkutan online. Boleh tepuk tangan. Silahkan dibaca aja, saya gak punya pengalaman soalnya. Oh, Bapak gak pernah naik angkutan online? Enggak lah, saya punya mobil pribadi ada enam kok. Wow, enam-enamnya di online-in semua? Enam-enamnya di online-in. Oh, bosnya ya Pak? Tapi kenyanya mandor. Nah, kejadian-kejadian lucu itu sering dialami oleh para penumpangnya, Pak. Ini ya, salah satunya. Kelakuan nyelene yang pertama. Ya, itu sebenarnya penumpang memilih angkutan transportasi online itu selain murah dan akses yang mudah. Tentu penumpang juga menginginkan keuntungan-keuntungan lainnya ya, Pak. Nah, ini salah satunya nih. Jadi ada yang kurang gagal paham gitu, Pak. Biasanya kan kalau misalkan angkutan online itu kendarannya kecil ya, Pak. Muat tiga sampai empat orang. Ini ada yang order buat enam belas orang. Halo, itu Gokar tuh ya? Ya, Gokar. Itu pasti bukan dia, soalnya udah diedit itu. Berarti itu editan. Sempat siang, Mbak, order untuk berapa orang. Mobil muatnya, muatnya berapa. Kalau mobil saya tiga, Mbak, masih malah empat. Waduh, saya sama teman-teman enam belas orang nih. Gak muat dong ya, cancel aja ya, Mas ya? Masnya diam doang. Terus dipanggil lagi. Mas, mas. Balas, Mas. Oke, makasih. Ini beneran gak ya? Atau orang cuma bikin jokes doang ya? Kan tadi ada. You think it's real? Ada itu ya tadi, kayak orderannya gitu. Oh, ada orderannya? Iya. Oh, ada orderannya. Dimananya, terus... Oke, berarti udah ketahuan rumahnya dimana dong kalau di order. Kalau saya, saya samperin loh. Soalnya bikin kesempatan. Iya dong, ini kan kurang ajar, menembelas. Saya, saya samperin. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini. Ini kejadian nyata tuh seperti ini. Jadi hanya di sinetron. Tukang, hanya di sinetron. Tukang ojek dipacarin tuh hanya di sinetron. Iya, mana? Enggak, enggak ada, enggak ada itu. Jangan ngarep, jangan ngarep. Tukang ojek cantik, ganteng di FTV. Di sinetron, tukang ojek dipacarin. Ojekku pacarin. Itu hanya saya. Kejadian sebenarnya adalah pacarnya disuruh ngejek. Iya, Pak. Iya. Ya gitu, reality-nya gitu. Sinetron kita tuh enggak benar. Lanjut. Lanjut ya, Pak. Ini kelas-kanyelaneh lainnya adalah driver ojek yang diboncengin sama pelanggannya. Gimana, Pak? Jadi driver ojek. Tapi dia yang diboncengin, Pak. Oh, coba tuh. Iya. Driver ojek ini boncengin pelanggannya alasannya bikin ketawa. Belum mana alasannya? Nah, ini alasannya tuh katanya karena dia tidak hafal jalan. Karena tidak hafal jalan. Iya. Oh, tapi ini ya sebenarnya bagus. Jadi saya tuh gini, kalau misalnya saya lagi naik mobil ya. Ini saya naik sama supir saya gitu ya. Sama supir saya gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kita dulu lewat 3 in 1. Kan polisi tuh, jaga ya. Kalau lewat 3 in 1, saya langsung tukeran sama supir saya. Jadi saya nyetir supir saya di belakang. Itu polisi enggak akan angkep. Oh, karena kenapa? Karena kalau di stop, begitu di stop, saya buka kaca. Saya langsung bilang, Pak, tuan saya lagi tidur di belakang. Itu polisi bingung. Yang supirnya Deddy Corbusier, tuannya siapa? Oh, iya bener ya, Pak. Wih, Deddy Corbusier supir. Siapa yang duduk belakang? Takut ya? Iya, iya. Iya, saya juga bener begitu. Caranya seru nyetir. Iya kan? Jadi hal-hal gitu tuh sebetulnya. Iya, bu, bu. Eh, ibu, ini yang sering diomongin Pak Deddy ya. Kan saya bercanda ngomongin. Pak, 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 tanggung jawab. Ini yang bapak suka bilang, pecat sen kanan belok kiri. Jetmatic? Itu kan mak-mak. Iya, Pak. Yang saya suka kata-katain tuh mak-mak yang sen kanan belok kiri. Iya ini. Saya dulu pernah nantangin sini, kok berani datang sini. Dulu. Dulu, dulu. Oh. Ini maksudnya bukan emak-emak. Tapi. Ini kan udah mbak-mbak. Ini kayak emak-emak pakai steroid kalau begini gitu loh. Serem. Kamu aja nyampe. Enggak mau. Kagak mau. Tanggung jawab. Kagak mau. Mana yang suka ngatang-ngatain. Halo, ibu. Nih. Buah saya. Hai, ibu. Apa kabar, bu? Hai. Buah biasa. Jalan pulangnya di situ, bu. Enggak belum. Enggak, baru datang. Ini siapa? Ini mungkin salah satu permakilan dari emak-emak pengendara motor metik. Oh iya, baik. Yang sering kalian temukan di jalan-jalan. Baik, baik. Apakah ibu ini, ibu Titi akan sukses berhasil mengacaukan Mas Deddy. Jangan kemana-mana tetap di hitam putih.